9 Dawuh Neng Jazil Istri Gus Kausar Assalamualaikum Sobat YT Changopi Nyai Hajah Jazila Anadiyah adalah keluarga besar podok pesantren Al-Falah Flosom Mojo, Kabupaten Kediri Di media sosial atau masyarakat umum menyebutnya Neng Jazil Akan tetapi di lingkungan pesantren dan keluarga Nyai Hajah Jazila Anadiyah lebih dikenal dengan sapaan Neng Anak Neng Jazil merupakan istri dari Gyeji Abdurrahman Al-Kausar atau Gus Kausar Putra dari pengasuh podok pesantren Al-Falah Flosom, Gyeji Nurul Huda Jazuli Berikut adalah Dawuh Nyai Hajah Jazila Anadiyah Podok pesantren Al-Falah Flosom Kediri yang bisa dijadikan perduman hidup dan juga modal dakwah yang sejuk dan damai 1. Berterima kasihlah kepada guru-guru yang tak pernah lelah memberikan perhatiannya kepada kita semua Karena nasihat guru ibarat tali kendali yang bisa menyelamatkan hidup kita 2. Jangan ukur kebahagiaan dengan hal-hal duniawi yang sifatnya sesaat Ukurlah kebahagiaan dengan seberapa besar ras syukurmu Maka akan kamu rasakan kebahagiaan yang tak pernah utus-utus 3. Bahkan apa yang kita tulis Suatu saat juga akan dikisap Bagaimana mungkin bisa selamat Jika gerakan jemari ini hanya menoreh tulisan yang nihil manfaat Atau malah sering membawa mandorot 4. Berterima kasihlah pada orang yang membencimu Yang berkata kasar kepadamu atau memfitnahmu Karena sejatinya mereka mengajarkan sesuatu Yaitu jangan sampai kita berperilaku seperti itu Merasakan kesulitan di masa muda itu penting Karena dari kesulitan hari ini akan ada manitnya kesuksesan di masa depan Nomor 6 Bahwa sebaik-baiknya love yourself adalah menjaga diri dari api neraka Dan sebaik-baiknya insecure adalah merasa bodoh dalam urusan agama 7. Pandangan manusia terhadapmu itu berbeda-beda Ada yang memandang buruk, ada yang memandang baik Dan ada juga yang tidak memandang sama sekali Hanya Allah lah satu-satunya yang memandangmu dengan sebenarnya Maka jadikan tujuan hidupmu hanya untuk Allah semata 8. Tanpa sadar kita seringkali memaksa orang lain tampak sempurna di mata kita Hingga kita lupa bercemin dan membaiki diri Dan yang kesembilan, dibalik keharmonisan yang bertahun-tahun masih bertahan Ada dua pribadi yang saling menerima kekurangan Saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling memaafkan Demikian 9 Dawu Ibu Ejahnya Ijazila Anah Dia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!